Anak-anak, mari kita lanjut, yaitu sejak Indonesia kembali ke negara kesatuan, Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1950, di negara kita undang-undang dasar yang berlaku adalah undang-undang dasar sementara. Dan demokrasinya masih tetap menggunakan demokrasi parlementer. Ini sebetulnya demokrasi parlementer, ini banyak yang menggunakannya adalah negara-negara liberal anak-anak. Demokrasi parlementer ini tidak cocok dengan jiwanya bangsa Indonesia. Karena jiwanya bangsa Indonesia adalah Pancasila anak-anak, bukan liberal. Nah, sehingga mengakibatkan, menyebabkan terjadi silih bergantinya ke kabinet. Kabinetnya sering ganti-ganti terus, karena sering berganti-gantinya kabinet. Sehingga menjadikan pembangunan itu tidak lancar. Nah, kalau misalnya menteri baru dibilih setengah tahun, terus ganti. Nah, programnya kan belum bisa tercapai. Baru satu tahun ganti lagi, kan tidak bisa tercapai ya anak-anak. Nah, karena sering bergantinya kabinet ini, menjadikan pembangunan itu tidak lancar. Kemudian partai-partai politik yang ada, itu akhirnya hanya mementingkan golongannya sendiri. Golongan-golongan kepartaiannya itu, bukan mementingkan bangsa dan negara. Akibat yang selanjutnya, yaitu terjadilah suatu, apa istilahnya, kondisi negara sangat berbahaya. Karena pembangunan tidak lancar, masing-masing hanya pada mengutamakan kepentingan golongannya sendiri-sendiri, sehingga negara dalam kondisi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1959. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden 1959, anak-anak silahkan dibuka buku kalian. Ada di halaman 68. Apa isinya dekret? Dekret ini isinya antara lain satu, yaitu pembubaran konstituante. Nah ini anak-anak, ini jadi pada tahun 1955, yang kita pelajari ini sudah sampai pada yang B. Tahun 1955, di Indonesia itu diadakan pemilihan umum. Karena tadi kan konstitusi yang kita pakai kan undang-undang dasar sementara, karena sifatnya sementara kan harus diganti. Maka untuk menggantinya, ini untuk memilih lembaga perwakilan rakyat, parlemen, dan badan pembuat konstitusi, di Indonesia diadakan pemilihan umum yang pertama, yaitu tahun 1955. Memilihnya dua hal, satu yaitu tadi, si ibu sampaikan, memilih badan konstituante, badan yang membuat konstitusi, karena konstitusi di negara kita waktu itu namanya adalah undang-undang dasar sementara. Yang kedua adalah memilih parlemen, rakilnya rakyat. Nah, tetapi, tetapi anak-anak, ternyata konstituante yang dipilih oleh rakyat, itu dalam melaksanakan tugasnya, sampai empat tahun itu tidak berhasil. Untuk menetapkan undang-undang dasar tidak berhasil. Namun, di dalam sidangnya konstituante, dalam sidang yang selama empat tahun ini, pernah diadakan cecek pendapat. Apakah kita akan kembali pada undang-undang dasar 1945, atau kita membuat undang-undang dasar yang baru? Dalam tiga kali diadakan cecek pendapat, ini ternyata lebih banyak anggota konstituante sebagai wakil rakyat, yaitu yang menghendaki kembali kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, karena memang itu yang tepat. Nah, dalam kurun waktu, empat tahun ini tadi konstituante tidak bisa menetapkan undang-undang dasar yang baru, karena partai-partai itu masing-masing itu mengutamakan kepentingan golongan anak-anak. Jadi ada yang partai yang pokoknya harus, kita harus buat undang-undang dasar yang baru itu dari komunis ya anak-anak. Karena anak-anak tentu saja paham ya, karena komunis itu kan tidak cocok ya dengan adanya dasar negara Pancasila, tidak cocok dengan undang-undang dasar 1945, menghendaki negara komunis. Sehingga di dalam sidang ini selalu terjadi perselisian. Tetapi karena diadakan jajak pendapat selama tiga kali, ini selalu lebih banyak yang menghendaki pada kembalinya ke undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam isi dekret presiden membubarkan konstituante. Karena empat tahun konstituante tidak bisa bekerja. Akhirnya yang kedua, dalam isi dekret yang kedua, memberlakukan kembali undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena UUD 45 atau UUD 1945 berlaku kembali, otomatis undang-undang dasar sementara tidak berlaku. Yang keempat, membentuk MPRS. Karena saat itu belum ada MPR, jadi akan segera dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan yang kelima, akan segera dibentuk DPAS. Itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Inilah anak-anak isi dekret presiden 1945. Ibu tutup video-nya dulu, nanti kita lanjutkan ke yang B, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin.